sehat selalu murah rezeki untuk yang sedang nonton video ini dan sehat selalu murah rezeki untuk kita semua malam nanti saya akan mencoba umpan yang katanya sangat gacor umpan yang dikabarkan mampu menguras kolam umpan yang dilarang digunakan di sebagian empang pemancingan dilarang digunakan di sebagian empang pemancingan bukan karena gosip kegacoran dari umpan ini dilarang digunakan karena di dalam umpan ini di dalam umpan yang bahan utamanya tempe ini mengandung ragi di dalam yang dikhawatirkan menyebabkan tidak sehatnya ikan untuk yang belum pernah memakai umpan ini proses pembuatannya yakni dengan cara merebus tempe menggunakan susu fermentasi susu yang sebelumnya diaduk dicampur dengan tiga bungkus madu ketengan rasa jeruk jadi malam nanti akan saya coba mudah-mudahan umpan ini benar-benar gacor bukan gacor hanya sekedar gosip karena banyak umpan digosipkan gacor anti boncos mampu menguras kolam tapi ngetesnya di empang kiluan kalau mancingnya di empang pemancingan bawal kiluan ya jelas di empang kiluan pakai cacing kalung saja bisa penuh tempat ikan sebab kintalan ikan di dalam kolam pemilih empangnya memang sengaja mau menjual ikan sebanyak mungkin ikan dimasukkan ke empang sebisa mungkin tiap pemancing jangan sampai boncos karena kalau sampai banyak pemancing boncos yang punya empang ruki jadi sebaik-baiknya nyoba umpan itu di empang pemancingan harian dengan ikan terbatas pengalaman dan pengetahuan pemancing setelan pancing dan umpan sangat berpengaruh pada hasil tapi ya jangan baru sekali digunakan dapat dua ekor lalu umpan dikatakan gacor tidak seperti itu umpan baru bisa dikatakan gacor itu kalau minimal dalam 7-10 kali digunakan di empang yang beda bukan di empang yang sama umpan tersebut masih terus bisa mendapatkan hasil masih terus bisa membuat pelampung ngetrik sebagai tanda umpan dimakan ikan membuat rel joran derit sebagai tanda ikan sedang dalam usaha dinaikkan ke permukaan kolam Hai tonton terus videonya malam nanti akan saya coba umpan ini sebelah saya kayak sedang nonton layar tancap tahun 80-an sekarang waktunya nyobain umpan yang dijuluki sebagai umpan gacor oleh beberapa pemancing saya menggunakan tiga rakitan mata kain Hai menggunakan lebih dari dua mata kain sebenarnya bukan tujuannya supaya double-strike dapat ikan sekaligus tarik dua ikan atau lebih bukan bukan seperti itu itu sebenarnya tujuan menggunakan lebih dari dua mata kain itu supaya ikan merasa seperti ditebari umpan jualan jualan untuk pembersih lantai umpan gacor lantai umpan kain udah nggak bisa getagar ada nggak bisa toberin ya aduh di bawah di bawah lantai umpan kain dilambis lantai umpan ha 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 di bawah jualan mau dipip jualan boleh cukur wala wala nah ini tambah-tandai tidak jadi berarti jair biasanya kalau dimakan jair ini umpan ronkok umpan tinggal satu yang dua ronkok besai lempar lagi disini mulai kesabaran diuji jadi nancing memang seperti itu kalau tidak sabar ya pasti tidak hobi manteng cuman pengaris doang ini ada tanda pandai makanya 3 biji makanya 3 biji cepat lagi 3 biji dari 4 jam saya mancing menggunakan umpan olahan tempe tempe dengan pengolahan legendaris beberapa pemancing menjelukinya dikatakan legendaris sebab katanya umpan tempe yang diolah dengan cara seperti ini sudah digunakan sudah dikenal sejak 5 tahun lebih yang lalu bahkan ada yang mengaku dengan umpan ini juara terus di galatama bawal katanya dalam komen salah satu konten video tentang umpan ini saya gunakan dari 4 jam itu dari langit cerah sampai hujan deras umpan hanya rajin dimakan ikan hujan dan mendapat hasil satu ikan bawah umpan ini tidak hanya sekali ini saya coba sudah di beberapa tempat pemancingan bawal harian umpan ini saya coba dan pernah juga saya coba di empang tengah kampung empang yang untuk mancing warga tiap sabtu sore sampai malam saya coba di tempat ini di empang tengah kampung ini umpan olahan tempe yang direbus dengan susu fermentasi dan madu ketengan rasa jeruk saya gunakan tidak satupun ikan bawal yang makan padahal yang boncos cuma beberapa orang yang tidak hobi mancing yang boncos hanya mereka yang sekedar ikutan untuk meramaikan kegiatan kerukunan yang lain yang mancing dengan persiapan dapat hasil semua sebab ikan memang banyak ikan yang dipelihara dengan patungan untuk dipancing sambil malam hibuan warga jadi menurut saya umpan ini pernah dimakan bawal memang tapi ya bukan umpan gacor bisa jadi bawal pas sangat lapar dan jarang pemancing atau pas umpan dilempar kebetulan tepat di tempat bawal sedang ngumpul ikan kaget lalu makan umpan berwarna putih pucat yang seperti sedang menggodanya semoga menghibur dan bermanfaat ketemu lagi di video berikutnya ya